orang beli burung jinak pas sampai rumahnya burungnya habur nah ini perlu diperhatikan teman teman sejinak jinaknya burung kalau pindah owner nah kita buka ya halo halo nah tuh mereka tuh kebingungan mereka ini jinak teman teman cuma kebingungan tuh kita kasih makan tuh kan kalian bisa lihat kemana tuh dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sering malam banyak nonton video di satu sakti semoga kalian oke teman teman balik lagi konten unboxing kali ini tips unboxing burung gagak perlu banget diperhatikan teman teman bukan sekedar konten unboxing kita buka langsung kita lihat binatangnya bukan tapi ini adalah tips karena banyak hal banyak kejadian orang beli burung jinak pas sampai rumahnya burungnya kabur wah bisa begitu ya dia beli burung jinak sudah umurnya sudah lumayan lah sudah bisa terbang terus dia unboxing di outdoor tiba tiba burungnya bukannya nurut malah kabur nah ini perlu diperhatikan teman teman sejinak jinaknya burung kalau pindah owner atau pindah partner atau pindah ke orang lain itu butuh adaptasi teman teman sama seperti gue ya kali ini gue bikin video unboxingnya di indoor kenapa di indoor karena kalau misalkan kita unboxingnya di outdoor bisa bisa mereka ini escape atau kabur teman teman mereka juga butuh adaptasi nah tipsnya adalah kalau kalian beli burung yang jinak di orang sebelumnya kalian bongkarnya di indoor gue juga sempat kemarin ngejual burung kakek babi jinak menurut lah udah FM udah lancar nah sama orang sananya itu di unboxing di outdoor dan akhirnya dia escape gitu teman teman jadi kalau misalkan kalian beli burung jinak atau beli apapun itulah hewan apapun itu kalian usahakan unboxingnya di indoor jangan di outdoor karena resikonya kabur teman teman nah kali ini gue unboxing burung kakek seperti biasa ini di indoor ruangan tertutup tapi ada sedikit ventilasi lah sering muat untuk badannya tapi kayaknya gak mungkin deh kalau di kabur mudah mudahan enggak ya mudah mudahan aman terus udah gue siapin juga ini teman teman makanannya kacut basah kita buka sebentar ya mudah mudahan gak escape escape sih enggak walaupun di kabur masih di dalam ruangan teman teman masih aman nah kita buka ya halo halo nah tuh mereka tuh kebingungan mereka ini jinak teman teman cuma kebingungan tuh kalian bisa lihat ini bukan anak-anak lagi tapi udah beranjak remaja ya karena bulunya sudah full nah kita kasih makan tuh kan kalian bisa lihat kemana tuh dia kesana karena kenapa karena pindah tangan teman teman mereka ini jinak nih Bima kasih nama Bima aja lah semuanya ya jadi panggilnya barengan Bima Bima kita ambil peluit dulu teman teman Bima Bima samperin dulu ya Bima Bima tuh tuh dia terbang kesini Bim sini 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 ini ini tuh jadi butuh adaptasi teman teman di lus-lus juga tuh di tangan kayak gitu ya ya kalau bisa dikandangin dulu sih sebenarnya dikandangin dulu mereka setelah unboxing di indoor dikandangin sementara biar mereka tenang dulu teman teman faktor apa sih yang bikin burung itu yang tadinya jinak terus pas dibeli orang lain di unboxing kabur nah gini teman teman kan mereka melalui perjalanan ya perjalanan luar jauh itu terguncang-guncang panas di jalan koyak-koyak di jalan itu stress teman teman mereka makanya kita harus karantinan sementara ya ibaratnya itu karantinan sementara kita lus-lus kita sayang-sayang kita kasih makan di tangan kalau misalkan udah lumayan tuh kan manggap-manggap bagus nih tuh Bima sampai mereka bener-bener kenal sama kita ya teman teman ya kayak gitu jangan pernah unboxing langsung di outdoor kecuali kalian belinya belum bisa terbang masih anak-anak banget masih bulunya belum begitu full belum bisa terbang itu it's okay teman teman di outdoor ya aman-aman aja tapi kalau udah full seperti ini kalian harus di indoor kalau misalkan kalian beli burung jina kalian unboxing di outdoor terus di escape bukan salah penjualnya kita sebagai pembeli harus banyak tanya teman teman mas ini unboxingnya harus dimana nih mas kasih tau dong burungnya kalau nyampe nanti harus diapain gitu alhamdulillah gue selalu ngasih saran kalau ditanya tapi kadang-kadang kelupaan sih gak ngasih saran mas unboxing burungnya di indoor ya kadang-kadang gue kelupaan teman teman maklum namanya manusia nah jadi pembeli harus cerdas juga kita harus bertanya banyak tanya ke penjualnya gitu lucu banget nih gitu kan jadi asik dia belum mau makan nih nah dimuntahin kan berarti dia masih sedikit stress boleh kalian pas habis unboxing seperti ini kalian mandiin teman teman bisa pakai spray aman kalau misalkan pengen ini kan masih jaraknya jambur di tabek yang masih deket teman teman jadi gak perlu kayak kita harus kasih makan terusan gak perlu kita cukup mandiin aja tapi kalau kalian mau langsung mereka deket sama kita ya kalian kasih makannya daging-dagingnya teman teman mereka pasti suka banget nih tuh bagus sih jadi sehat ya mereka ya tuh aman aman lah pokoknya lucu banget tuh lesinya pelan-pelan ya biar mereka gak kaget lucu banget ini nah mungkin teman teman ada yang mau nambahin nih tips unboxing burung gagak bisa tulis di kolom komentar mungkin ada yang pernah punya pengalaman juga pengalaman SK pas unboxing boleh tulis di kolom komentar biar teman teman yang lain pada belajar ya teman teman ya biar gak sembarangan unboxing gitu nih lucu banget nih wah harus menurut pelan ya ini naik dulu deh tuh kan dia terbang mana tuh dia terbangnya eh eh sini 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 naik 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 ini sakit loh teman teman kalau burung waduh dia terbangkan tuh wey naik 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 nah good boy sakit asli hey tuh oke oke banget nih tapi makanannya kurang sedikit basah ya bentar basahin dulu teman teman oke udah basah makanannya karena mungkin dia dehidrasi ya kita sambil pakai duit ini ma good boy eh no 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 good boy eh no 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 mau jemuntahin oh mau jemuntahin kan hmm lucu banget dia muntahin ah oke udah kalem karakternya tuh coba satu Oh satu oke aman oke aman berarti satu-satu eh enggak deng dia yang ini nih oke satu aman satu aman berarti satu-satu aja yang ngasih makannya ya aman aman 5 good boy 5 good boy jangan ditiru ya kayak gini ya karena resikonya bisa dipatuk matanya sama si gagak temen-temen kalau dekat-dekat parunya sama matanya good boy 5 mulai adaptasi mereka 5 9 ng la good boy 5 malu 5 my good boy yuk 2 5 nah dimuntahin kan kalau 2 dimuntahin 1-1 deh 5 5 ya 5 oke cakep banget teman-teman mantap lah nah kalau kalian pengen order burung gagak seperti ini kalian bisa order di 1 sakti dengan harga 1 juta per ekor teman-teman kalian sudah bisa mendapatkan burung gagak lucu ini oke thank you semuanya kalau misalkan ada yang mau pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax